Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah tiba di kantor KPU Provinsi Jabi dengan menggunakan mobil box semajak dua unit kendaraan yang dikirim dari pihak perusahaan asal Semarang. Surat suara tersebut akan langsung didistribusikan ke setiap KPU Kabupaten Kota. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jabi menerima pengiriman logistik surat suara dari pihak penyedia Senin 14 Oktober 2024. Hadir dalam penerimaan tersebut Komisioner KPU Provinsi Jabi, Fahrol Rozi, Edison, dan PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jabi, Yadita Kusuma. Logistik tersebut tiba di KPU Provinsi Jabi sekitar punggul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Dan selanjutnya, oleh tim dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan pembuatan kedua mobil untuk memastikan semua lengkap dan sesuai. Komisioner KPU Provinsi Jabi, Fahrol Rozi, mengatakan bahwa sesuai jadwal hari ini, logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah tiba di kantor KPU Jabi dengan menggunakan mobil box yang berasal dari PT Temprida Pediagrafika Semarang, yang dikawal oleh anggota Polda Jabi. Untuk jumlah pengiriman surat suara ini, kata Fahrol Rozi, yakni sebanyak 2,7 juta lembar surat suara sudah termasuk cadangan 2,5%. Sementara itu, surat suara dijadwalkan besok Selasa 15 Oktober 2024 langsung didistribusikan ke setiap KPU Kabupaten Kota. Jadi, hari ini surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sudah datang dari perusahaan langsung ke Jabi, nanti kita langsung distribusi ke KPU Kabupaten Kota. Ini jumlah surat suara jumlah DPT ditambah dengan 2,5%, jadi sekitar 2,7 juta lembar surat suara yang datang hari ini dari perusahaan. Karena memang sebelumnya kan dari perusahaan melakukan produksi, terus packing sampai keberangkatan ke daerah. Jadi, hari ini 2 unit gubernur ini yang bawa surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang besok, yang rencana besok itu langsung ke Kabupaten Kota, ke gudang besok karena supir mau istangat. Fahrul Rozi menambahkan terkait tentang beberapa jumlah surat suara yang rusak maupun yang kurang nantinya akan diproses penyortiran yang dilakukan di masing-masing Kabupaten Kota. Terima kasih sudah menonton!